Intro Halo pemirsa kembali lagi di beranda bersama saya Rizka Andalina Pemirsa siapa di antara anda yang bercita-cita menjadi seorang diplomat? Pas banget nih, tamu saya hari ini juga seorang diplomat dan juga wakil Republik Indonesia di PBB Penasaran siapa? Sebelumnya mari kita simak berita beranda terlebih dahulu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi fokus memperkuat konektivitas di daerah tertinggal dan perbatasan Penguatan konektivitas diharapkan bisa memacu pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan ekonomi Berikutnya Presiden Joko Widodo mendukung rencana pembangunan Museum Adi Negoro Presiden menilai sosok Adi Negoro sebagai tokoh kesusastraan dan pers dapat menjadi inspirasi masyarakat pers untuk melahirkan karya-karya hebat Terakhir, Komisaris Tinggi HAM PBB Zetraat Al Hussein dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo selasa 6 Februari lalu meminta pemerintah Indonesia tidak mendiskriminasi kelompok minoritas seperti LGBT Di samping itu PBB mengharapkan Indonesia menjadi contoh negara di dunia dalam menangani isu HAM Ya pemirsa berbicara mengenai HAM, isu ini juga menjadi salah satu tugas tamu saya hari ini nih sebagai Wakil Republik Indonesia dan mengurus masalah HAM di PBB Jadi apakah Indonesia sudah berhasil menegakkan HAM? Nah untuk menjawabnya langsung saja nih saya ngobrol dengan tamu saya hari ini yaitu Bapak Hasan Klep, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia Wakil tetap Republik Indonesia di PBB Halo Pak ini lagi liburan di Jakarta kebetulan sekali nih? Tidak libur lah Oh tapi sambil betul dia juga Berbicara mengenai tugas, sebenarnya tugas sebagai seorang Duta Besar terus Wakil Indonesia di PBB itu seperti apa sih Pak? Sepertinya ya memang kita ini Wakil dari Pemerintah, Wakil dari Presiden, Wakil dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia di PBB Bertugas untuk yang pertama adalah tentunya memajukan dan kepentingan nasional kita mengamankan kepentingan nasional kita, memastikan tidak ada keputusan apapun yang merugikan kita dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional Oke, dan sejak dilantik tahun 2017 lalu tuh ya apa saja yang sudah, langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mewakil Indonesia sebagai Duta Besar dan juga di PBB ini? Sebetulnya kami di Jenewa mewakili Indonesia sebagai Wakil Tetap Indonesia di PBB di PBB itu juga termasuk di Dewan Hak Kajasi Manusia di mana kita merupakan salah satu anggotanya juga kepada WTO, Organisasi Perdagangan Dunia dan berbagai organisasi internasional lainnya seperti WHO, World Health Organization, ILO, WIPO, IOM, UNHCR, ada sekitar 20 organisasi apa yang kami lakukan sementara di sana dalam 8 bulan terakhir itu memastikan bahwa semua keputusan yang ada di organisasi internasional sejalan dengan kepentingan nasional kita dan tidak ada keputusan yang akan merugikan kita kami turut aktif di semua organisasi tersebut tidak bisa dipilah-pilah, harus semua ditreatment dengan sama Nah itu dia tadi kan, jadi selain di PBB ini Pak Hasan juga mewakili banyak organisasi internasional lainnya juga ya tapi kan salah satunya tadi adalah HAM Nah di mata Pak Hasan ini, sosok Presiden Joko Widodo itu seperti apa sih dalam mendukung mempromosikan HAM ini? Bapak Presiden merupakan salah satu pemimpin negara yang sangat progresif dalam promosi dan proteksi HAM adanya keterbukaan Indonesia dalam menerima masukan sehingga waktu bulan Mei, baru saya 2 minggu di Genewa kita melakukan yang disebut dengan Universal Periodic Review kita dikaji HAMnya dan alhamdulillah mayoritas negara-negara PBB melihat kemajuan yang tercapai dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini Oh gitu, jadi memang sangat mendukung dan akhirnya perkembangannya semakin baik nih ya Semakin positif Boleh diceritain lagi detailnya gimana nih jadi perkembangan HAM di Indonesia saat ini? Begini ya, kita berangkat dari satu aspek, tidak ada satupun negara di dunia yang sempurna di bidang HAMnya Semua negara pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi Jadi ada tiga aspek, yang pertama adalah adanya berbagai kemajuan yang kita sudah capai tapi kita juga mengakui masih adanya tantangan-tantangan dihadapan kita tapi yang terpenting dari kedua itu adalah komitmen kita untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut itu yang kita selalu tekankan dan kita lakukan selama ini termasuk dalam kunjungannya kemarin Komisaris Tinggi HAM itu Nah, kemajuan seperti apa sih Pak yang ada saat ini? Berbagai sekarang seperti keterbukaan Keterbukaan, baik di press, media, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kita membuka diri untuk siapa saja silahkan melihat perkembangan di dalam negara yang meniham Oke, wah ini senang juga ya ternyata memang ada kemajuan Kemajuan, saya mengaku sangat maju Nah baik, selain adanya kemajuan tapi apa lagi sih yang masih perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo ini untuk bisa semakin mengembangkan HAM di Indonesia ini? Saya kira ada beberapa tantangan yang pemerintah sangat komitmen untuk mengatasinya dan itulah yang diangkat juga dalam pertemuan dengan KTH Pak Zaid Al-Hussein ini Jadi misalkan ada beberapa yang masih berlangsung di kita misalkan masalah masih adanya mungkin diskriminasi terhadap minoritas Tapi harus dilihat lagi diskriminasi itu dilakukan oleh siapa Apa betul ada polisi dari pemerintah? Pemerintah, pemerintah tidak akan pernah melakukan diskriminasi Bahwa terjadi diskriminasi di masyarakat ya Tapi kan pemerintah akan mengedres itu untuk mengingatkan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi Sementara pemerintah itu selama ini kan berpengang pada konstitusi Bahwa harus merindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali Baik, dan ini pas banget Jadi pada awal Februari Komisaris Tinggi HAM PBB juga datang ya Ke Indonesia bertemu dengan Presiden Jokowi Nah kita akan ngobrol mengenai hal tersebut Tapi usah jeda, tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih